Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor nah ini ya kita menyemprot perawatan durian yang ada disini ya lor di kebun kebetulan bibit semuanya perawatan semua saya yang kerawat disini ya nah ini sekarang kita akan melakukan penyemprotan rutin dengan regen regen ya lor sunlit gandasil d nah kita memakai sunlit 3 sendok regen nya barusan 2 tutup dan gandasil d nya pakai 3 sendok ya lor oke lor ikuti video saya jangan sampai di skip ya lor baru dia super sekali ini pohonnya ya ini sangat rimbun dan sangat seger sangat bagus nih ya lor ya jadi disini ini posisi nanamnya nih tanahnya ya ini bekas asfal ya lor tapi alhamdulillah pertumbuhannya sangat subur sekali ini lor ya pohonnya besar dan sangat segar nih ya lor ada satu pohon disini sudah saya program untuk pembuahan di usia kemarin 13 bulan lor nah sekarang kita akan melakukan pupuk susulan juga nah untuk yang sebelah sana kita semprot nanti karena belum ada gandasil belum ada mkp nya nah oke tuh ya ada kutub putihnya belalang ini bekasnya belalang juga nih ya pohonnya udah sangat tinggi ini tingginya lebih 3 meter ya mungkin bisa 4 meter malah tuh ya pohonnya sangat subur sekali ini ya kita muter ini ya sangat besar tuh batangnya ya lor nah ini musangking yang saya tanem dulu tahun 2022 nah jadi udah masuk 14 bulan ini ya lor alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus dan saya uji coba untuk pembuahan satu pohon di sebelah tanah sebelah sana mas bro yang sini dulu nah ini waktu itu sempat sakit tapi sekarang sudah sehat lagi ya lor nah ini bawahnya sudah kita melakukan organik juga ya nah ini ada yang kena antrak seperti ini ya lor ini bolong-bolong ini kena antrak sama belalang nah makanya kita tetap harus semprot setiap bulan ya lor untuk sahabat tani dan sedulur semuanya nih ya ini kondisinya seperti ini tuh sangat keren pohonnya ini juga udah tinggi sekali lor ya alhamdulillah jadi caranya cukup mudah dan apa ya untuk jadi petani kita harus melakukan perawatannya apalagi duren-duren sultan seperti ini duren musangking maupun oci dia perawatannya sangat ribet ya lor tapi kita harus tetap semangat nah yang ini kemarin sempat saya melakukan program pembuahan tapi ini belum ada penampakan sekarang kita akan melakukan penambahan lagi dosis pupuknya biar dia mau berbuah ya lor nah ini kebetulan di belakang ruko semua ya di atasnya itu rumah walet juga ini kebun ini punyanya orang sini tapi bibitnya beli di saya saya yang nanamkan saya yang merawatkan ya ini ya alhamdulillah pertumbuhannya super sangat subur dan sangat mantap ya lor nah sekarang kita akan melihat juga ini ada tanaman saya yang kurang sehat kemarin tapi sekarang sudah pemulihan alhamdulillah ini sudah mulai sehat ya yang ini kita sudah pakai cet tembok campur desis dan antrakol ya untuk pengecatannya ya ini tanamannya ini tanamannya yang ini sudah mulai pemulihan alhamdulillah sudah mulai mending masuk sini mas bro jadi disini karena kita melakukan tumpang sari di dalam ada pisang ada mangga ada pepaya juga nah ini yang memperlambat pertumbuhannya yang di dalam ya lor ini kalau yang langsung los sinar matahari pertumbuhannya sangat cantik ya dan sangat bagus tuh ya nah kalau ini yang kenaungan atau gak kena sinar matahari full jadi dia kurang maksimal ya lor nah seperti ini kan tuh ya nah di dalam ayo kita lihat tanaman yang di dalam nah yang ini dulu kita tanam memang bibit yang kecil ini ya lor ini waktu kita nanam tinggi 1 meter setengah batangnya sangat kecil nah alhamdulillah sekarang udah 3 meteran ini tingginya ya lor sama ini 14 bulan tapi bibit yang kecil ini ya yang 1 meter setengah waktu kita tanam ya bibit dongkelan semua datang dari Banyumas ya ada sebagian yang dari Pak Agus Widodo bibitnya pakai poli pakai planter bag waktu itu disini juga nah jadi disini kita gak tutup-tutupi tanaman kita ada yang jelek kita bilang jelek yang bagus kita bilang bagus juga nah ini sebelah ini kemarin sempat sakit juga ya lor nah ini alhamdulillah sudah sehat lagi sudah pulih emang durian sultan seperti ini ya biasa kadang kita rawat maksimal masih dia sakit ya lor ya namanya kita bertani ini tantangannya ini ya luar biasa tantangannya seru sekali nah ini ya tinggal 1 2 langsung disini nah ini waktu itu sekitar 4 bulan yang lalu pernah sakit tapi dia udah sehat juga ya nih pohonnya ya lor seger sekali ini seli-seli yang baru ini baru tumbuh ya lor karena kemarin 1 bulan yang lalu saya sempat kurang sehat jadinya tidak ada penyemprotan ini jadi tanamannya kurang sehat ya lor nah sebelah sini lagi mas bro ini ya nah ini bawahnya kita waktu itu pakai sekam kering dan kotoran kambing ya karena udah usia 1 tahun baru kita melakukan penaburan organik dengan dosis 1 ember 10 liter pupuknya ya dan kita taruhin kompos juga bekas daun-daun mangga yang disini ya caranya sangat mudah dan cukup mudah lor kita sebelah sana lagi nah disini ada 27 pohon lor tanamannya alhamdulillah tidak ada yang mati cuman ada yang sakit saja lah ini ya ini karena kenaungan pohon pisang akhirnya pohonnya kayak gini kurang bagus ini semuanya kemarin full pisang nah baru mulai ditebang karena perkembangannya kurang bagus yang kenaungan pisang untuk sahabat tani yang nanam durian minta tolong jangan dicampur sama pisang ini hasilnya kayak gini kurang memuaskan ini mas bro ini kurus juga ini kurus ini kurus dia kurus nah sebelah sini yang baru kita tanam kemarin ini kita baru nanam baru ya baru 2 bulan ini selinya sudah tumbuh semua cuman atasnya itu sempat kering lagi karena kita telat nyemprot kemarin 1 bulan saya kurang sehat lor ya bisa kok kena si danu ini tuh ya lor atasnya dia kering nanti kita potong kita ambilin tangga ya lor ini ya caranya biasa seperti donat seperti ini nah kita pindah ke sebelah sini lagi nah yang sebelah sini subur nah ini karena kenaungan ini jenis OC ini duri hitam duri hitamnya ini dari Pak Agus Widodo channelnya Pak Agus Widodo karena saya nonton beliau dulu saya pesen ini bibitnya Alhamdulillah bagus bibitnya sangat bagus dan super ini bibit dari Pak Agus Pati Jawa Tengah ini sebelahnya juga bibit dari Pak Agus Widodo juga ini ini juga sangat subur nah karena kemarin percabangannya ada dua itu lihat itu lor ya itu sempat saya potong nah itu saya potong ini pohonnya sangat keren sekali ini nah kebetulan obat-obatnya sudah sudah mulai habis kita akan mengisi lagi lor ya kita akan mengisi lagi oke lor mungkin sampai sini saja untuk sahabat tani semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat tani minta dukungannya jangan lupa jangan lupa subscribe share dan komen sampai jumpa selamat menikmati